jangan lupa subscribe ya teman-teman jangan lupa tekan tombol lonceng gratis 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersumpah lagi bersama Muhammad Dian channel hari ini saya mau bersih-bersih kandang guys sudah berapa hari belum bersih-bersih kandang ya dengan kandang seadanya aja guys lagi pula juga saya nyewa disini nyewa tempat lah bukan nyewa kandang ya nyewa tempat pertahunya sekian ya ada lah pokoknya jadi ikuti saya sudah bersih-bersih kandang guys ya jangan takut kotor lah pokoknya intinya oke let's go ya nge-neki loh guys yuk kotornya seperti itu lihat bah dan seminggu tuh rata resih guys seminggu enggak tak resih-endak saya bersihin ya mau gimana lagi saya juga kerja loh guys enggak cuma ngurusin kambing aja nih saya juga kerja saya juga butuh makan kambingannya sampingan tapi menghasilkan guys jangan lupa yuk kita bersih-bersih kandang dari sana dulu guys ya nanti dari sana kita jalan ke sini guys intinya jangan takut kotor lah guys nah ya ini jangan takut kotor semua dijalani dengan ikhlas nanti hasilnya juga bisa memuaskan guys ini kotoran kambing juga disini juga lah kalau guys di Jakarta menan payu biasanya ada yang membeli sekitar tengah karung ada yang 30 ada yang 50 ya nggak tentu juga sih ya yang mau pesan telek kotoran kambing silahkan kalau kambingnya belum saya jual guys ya ya sebagai pemula pembelajaran saya ya seperti ini lah guys namanya juga saya kerja enggak penuh penuh ini buat jostak jadi saya juga kerja ya 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 kulit telonnya dileponin nih loh guys ya nggak kepakai nah ini yang seperti ini kita bakar nanti dibersihkan guys ada yang bertanya sama saya guys mas kok pakai makanan kulit singkong apa ada gizinya saya jawab ada singkong malah bagus loh ya singkong itu tahan lapar guys lagi pula disini juga cari di pasar juga ada eh nggak usah susah ya terkadang susah lah guys seperti video saya yang kemarin susah saya cari makan ngalit-ngalit singkong maksudnya ya ya saya bersihkan ini sisa-sisa kulit singkong ini yang coklat-coklatnya nah ini kalau singkongnya ya seperti ini nanti kita buang aja lah guys seperti ini harus kita buang soalnya dia nggak doyan dan tahan lama guys jangan lupa kulit singkong itu tahan lama ya ya beginilah guys ya lumayan sih agak bersih tuh ya kan agak bersih enggak enggak seperti yang tadi lah guys jadi ya kebersihan juga harus kita jaga jangan sampai enggak soalnya penyakit juga nggak ada yang tahu guys ya kan mencegah lah daripada terjadi apa-apa ayo ikut ikut saya kasih makan ternak ayo 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 ya masih sama dengan kulit singkongnya guys ya dengan kulit singkongnya masih sama ini gizinya lumayan banyak loh guys kulit singkong gizinya juga lumayan banyak lihat saya mau pakai kulit singkong dan kulit singkong ini dan kulit singkong ini kandungan proteinnya sama lah seperti ramban atau suket atau rumput sama tapi ini lebih kenyang ini cemple-cemple dan ada babonan juga dan ada babonan juga ya cukup memuaskan lah kalau saya pakai kulit singkong kalau vlog saya kemarin pakai ramban dikarenakan ya dikarenakan ya berkendala stok pakan guys berkendala stok pakan seharusnya 4 karung dan tidak ada 4 karung cuma 3 karung kemarin kan ya makanya alternatifnya saya cari ramban tapi intinya saya makan hewan saya makan hewan kambing selalu menggunakan kulit pisang eh kulit pisang juga kulit singkong juga nah kalau kulit singkong lihat ya lumayan dia senang lah guys oke nah lihat nah lumayan dia senang dia juga oke juga lah ini kambing-kambing jawa udus udus jowo lah istilah ya udus jowo udus keceng kacang ya kan ya kesimpulan hari ini saya selalu lah guys di akhir saya ngevlog pasti dengan kata kesimpulan kesimpulannya hari ini ya kita bersih-bersih kegiatan hari ini ya bersih-bersih ya kasih makan ternak juga kambing dan jangan lupa guys kesehatan kandang itu penting jangan sampai enggak tidak dibersihkan mau kulali kulali bro kandangmu reget penyakit sembarang merubung dengan kandang kududu dirasih ya walaupun saya punya kandang seadanya saya nama juga ngontrak loh guys sewo sewo sampai yang ngerti jeneng sewo jeneng sewo sewayah-wayah jadi bakalannya pindah tapi ya menurut guys saya juga ngontrak setahun sekian lah kalau kandang bagus saya juga bikin kandang ya bagus ya percuma guys ya sekian dulu vlog hari ini intinya ya selalu semangat jangan lupa satu itu memelihai kambing itu sangat istimewa hasilnya juga oke memuaskan sekali ya aku harus bersabar juga lah jangan lupa sangat menghasilkan guys oke jangan lupa subscribe komen share semua jempolnya like-nya jangan lupa juga MOC Dian channel oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cosh